kita harus terus berzikir kepada Allah siang dan malam sebab Allah menyuruh kita berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak bertasbik pada pagi dan petang zikir, setiap waktu, setiap keadaan berzikir jangan tinggal itu dimana keadaan kita? di mobil duduk, zikir di tempat majlis talim zikir kepada Allah kita naik motor, zikir kita bawa mobil, zikir hata antum lagi parkirin, panitia ini zikir kepada Allah zikir jangan tinggal sebanyak-banyak akan menghidupkan hati ingat kepada Allah dan istighfar banyak minta ampun kepada Allah dan orang yang banyak berzikir hatinya akan tenang orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah ketahui lah dengan zikir kepada Allah akan tenang tenang ya dah dengan banyak berzikir kepada Allah kemudian istighfar banyak istighfar setiap waktu istighfar yang paling baik waktunya istighfar di waktu sahur menjelang subuh di waktu sahur mereka istighfar nabi lakukan demikian s.a.w seratus kali atau atau juga seratus kali kita baca nabi dalam sehari istighfar dan taubat kepada Allah seratus kali itu kita lakukan banyakan istighfar dan setan itu akan kalah dengan kita banyak zikir dan istighfar kalah nih dengan banyak zikir istighfar kalah makanya nabi memberikan perumpamaan zikir ini seperti benteng yang kokoh nabi memberikan perumpamaan setan itu mengejar jadi musuh itu mengejar kita kemudian kita masuk ke benteng yang kokoh musuh gak akan bisa masuk zikir ini kata rasulullah seperti benteng yang kokoh setan gak akan bisa masuk ke dalam hati kita dengan kita banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan banyak istighfar kepada Allah